Intro Pasca diamankannya Kapolsek Payung terkait keterlibatan peredaran gelap narkoba, Polres Tanakaro lakukan pemeriksaan tes urin seluruh personilnya. Di Aula Pupur Sage Polres Tanakaro dilakukan tes urin yang dilakukan oleh Tim Kedokteran dan Kesehatan Dokkes Polres Tanakaro didampingi oleh Divisi Propam. Seluruh personil dilakukan pengecekan, mulai dari tingkat mintara hingga pejabat utama. Dari hasil tes, terdapat empat orang personil yang terindikasi menggunakan narkoba. Waka Polres Tanakaro, Kompol Hasian Pangabean menegaskan bahwa Polres Tanakaro tetap berkomitmen dalam pemberantasan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya keempat personil yang terindikasi masih dalam tahap pembinaan oleh Divisi Propam Polres Tanakaro. Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan tes urin ke seluruh personil Polres Tanakaro. Menindaklanjuti komander wis daripada Kapolda, sehingga melalui Kapolres langsung hari ini memerintahkan dari APEL untuk mengetes seluruh urin daripada anggota, apakah ada yang terkontaminasi pengguna ataupun memakai narkoba. Hasilnya sekarang ini sudah kita tes seluruhnya, memang ada yang kita temukan empat orang, empat perkontaminasi. Memang ini sudah pembinaan dari awal, sudah pembinaan dari awal. Karena memang orang ini memang susah untuk kita arahkan, sudah bolak-balik kita arahkan dan kita tinggalkan juga untuk sidang disiplin juga sesuai dengan urin, sudah pernah kita laksanakan terhadap hal ini. Dari Tanakaro, Sumatera Utara, Tim Liputan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!